Jadi, waktu dari kecil, dari kelas 5 SD, dulu aku gemuk. Bapakku bilang, udah kamu puasa aja. Kamu puasa, tapi lu pake sobokan deh. Gibayang, setelah hari kalau puasa dikasih berapa puluh ribu, gitu. Dia bilang, kamu puasa deh. Gak mau puasa, ntar kamu kurus. Bener, waktu kelas 5 SD tuh aku inget banget aku disuruh puasa. Apa sih sih awal mulanya ketertarikan Fitriya Yusuf terhadap Islam? Terhadap ini? Menjadi mu'alaf ini? Ya, terhadap Islam, terhadap menjadi mu'alaf, gitu. Apa sih awal mulanya ketertarikan itu? Sebenernya sih, mungkin temen-temen banyak yang udah berpikir kalau aku dari dulu sebenernya muslim kali ya, jujur. Karena memang ayahku kan muslim, dan nama ku juga Fitriya Yusuf ya, gitu. Salah fitriya nanti namanya ya? Nah terus, memang aku baru menjadi mu'alaf, baru-baru ini. Tapi sebetulnya sih memang udah dari dulu aku karena ayahku muslim, ya sebenernya kita juga udah sedikit banyak. Aku juga udah belajar tentang agama Islam ini, gitu. Terinspirasi juga sih oleh ayah, karena beliau adalah salah satu tokoh muslim Tionghoa Indonesia. Dan juga beliau selalu mengajarkan saya agar apapun agamanya sih sebetulnya harus selalu bersedekah, harus selalu membantu sesama, gitu. Jadi karena melihat beliau itu selalu berusaha untuk berbagi, apalagi di saat-saat seperti ini ya, program-programnya ayah saya, Haji Muhammad Yusuf Hamka, seperti sedekah drive-thru, warung nasi kuning pejokalal, gimana ya? Ayah saya nggak pernah memaksakan saya untuk jadi memeluk agama Islam. Ya, tapi karena kita melihat dia sebagai role model dan juga terinspirasi lah lebih tepatnya, gitu. Padahal di dalam keluarga aku sangatlah liberal, ibuku Kristen, ayahku muslim. Boleh nggak diceritain waktu ini memutuskan jadi muhalat tuh gimana sih, gitu, ngomong sama ayah, atau ngomong sama keluarga, gitu, gimana? Aku kan waktu itu bilang kayak, maksudnya, saya memeluk agama Islam nih, Pak, gitu. Saya rencananya mau, apa sih, ke salah satu masjid, gitu kan. Terus bapak saya bilang, udah-udah, kamu ini papa yang atur aja, segala macam. Nah, udah gitu dia aturlah, gitu, di masjid. Memang masjid ini didirikan oleh muslim Tionghoa. Masjid Haji Karimoy, itu di Laut Zek. Nah, di sana beliau udah dateng lebih pagi dari saya. Dia tuh kan jam 9, dari jam 8 udah di sana. Udah semangat banget dia. Jadi saya di sana cuma sama beliau, sama ustadznya, terus juga ustadz Zaitunat yang ada di video itu juga. Terus ada juga calon suami saya juga ada di sana. Kita cuma bertiga sih. Sama ustadz dan juga sama ustadz yang ada di masjid itu. Nah, berarti kan ini kan Ramadan pertama yang Fiti jalanin sebagai seorang muslimah ya. Tapi, gimana tuh rasanya, Fi, apa dari dulu karena ayah udah muslim, jadi udah sering melakukan ritual-ritual puasa? Atau gimana nih sebenarnya kalau Ramadan tahun ini? Jujur aku dari dulu tuh, dia sudah pernah, udah puasa, udah sering puasa. Jadi, waktu dari kecil, dari kelas 5 SD, dulu aku gemuk. Bapakku bilang, udah ngomong puasa aja. Ngomong puasa, tapi lu pake sobokan, Fi. Gibayang, semarin kalau puasa dikasih berapa puluh ribu gitu, dia bilang, ngomong puasa deh. Kalau ngomong puasa, ntar kamu kurus. Bener, waktu kelas 5 SD tuh aku inget banget aku disuruh puasa. Gitu, jadi sebenarnya meskipun baru menjadi maulaf, aku dulu dari kecil juga sering dibeliin ayah itu buku-buku cerita tentang nabi-nabi gitu. Diajarin sholat gitu, macem-macem sebenarnya udah familiar. Dan salah satu lagi yang bikin aku jadi makin yakin memenuhi agama Islam, sebenarnya gini sih, banyak orang yang gara-gara beberapa kejadian di dunia yang anti-agama Islam kan banyak ya, guys ya. Iya, iya, iya. Terutama di negara barat. Dimana agama Islam itu cenderung diidentifikasikan dengan terorisme ataupun radikalisme. Bener kan? Iya, bener, bener. Tapi aku tuh selama ini pergi ke negara-negara Timur Tengah, ketemu orang-orang juga yang memang memenuhi agama Islam, baik itu dari Timur Tengah, dari Indonesia, ataupun dari negara lain lah seperti Pakistan dan lain-lain. Itu gak ada seperti itu sebenarnya gitu. Iya, iya. Jadi ketika aku pergi ke satu tempat dan diwelcome dengan sangat ramah, bahkan mereka gak pernah nanya agama aku apa, gak pernah juga nanya aku tuh dari mana dan lain-lain sebagainya. Jadi aku udah mikir, oh ternyata agama Islam itu seperti yang aku belajar dulu ketika aku masih kecil, ya itu agama yang sangat saling mengasihi dan agama yang sangat penuh dengan kelemah-lembutan juga gitu. Jadi stigma-stigma. Stigma-stigma itu gak ada ya justru kalau misalnya ke negara-negara yang seperti itu gak ada ya, Fi? Gak ada, sangat terbuka dan mereka bahkan lebih gimana ya, mungkin lebih, bukan open-minded sih, mungkin lebih moderat ya. Sekarang ini ya mungkin bukan hanya dalam agama Islam, tapi kan dalam banyak hal orang itu mencoba memaksakan kehendak atau pendapat atau pandangan gitu kan. Gak mesti agama. Kadang politik, kadang yang lain-lain gitu. Tapi kalau dari cerita ini malah sebetulnya yang gak pakai paksaan itu malah jadi membuat kita jadi kepengen belajar lebih lanjut ya, malah jadi bikin lebih pengen tahu, malah lebih terinfrasi. Jadi emang ternyata yang namanya perilaku itu jauh lebih powerful daripada kata-kata yang bersifat paksaan gitu. Bener gak sih? Banget, itu aku rasain banget. Karena jujur, aku kan suami ini juga banyak berteman gitu. Contohnya sama kamu aja deh, kamu gak pernah kan nanya, aku juga, maksudnya agama aku apa dan lain-lain. Kita berteman dan baik satu sama lain, ya intinya gak ada terbersih satu, apa namanya, diskriminasi. Kamu sama Din juga seperti itu kan? Iya, bener. Aku gak pernah sejujurnya sekarang nanya orang tuh agamanya, apalagi tuh bagi aku udah sesuatu hal yang gak penting gitu. Kalau tiba-tiba dia ternyata, oh gini, oh ternyata dia, tapi it's not important for me anymore. Banget, banget, banget. Karena jujur, aku rasa sih, maksudnya teman-teman juga pasti yang ngedengerin disini, banyak yang agamanya tuh macem-macem ya. Ada juga yang ngedengerin podcastnya kamu ini pasti banyak juga yang agamanya Kristen, Katolik, Muslim, Buddha, dan lain sebagainya gitu. Tapi di dalam, aku percaya ya, kalau Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang memiliki berbagai macam keragaman. Dan setahu aku dari dulu, ya kita hidupnya sih rukun-rukun aja. Iya, dan harusnya gak usah berubah ya, Fi? Gini, ya. Harusnya gak berubah-ubah. Mudah-mudahan gak berubah. Dan aku percaya deh, anak-anak zaman sekarang juga pasti lebih menghargai aneka ragaman itu. Bener gak sih? Bener, bener banget. Tapi ada ini gak sih, kan juga ada keinginan gak sih, kan juga banyak yang model-model terus habis-habis. Mualah, apa terus ada keinginan untuk kayak, oh, membagi ceritanya. Kalau Vivi tuh lebih kesitu atau kayak gak deh, gue mau buat diri gue sendiri dulu aja sebelum gue ngomong-ngomong ke orang lain gitu. Untuk menginspirasi orang lain mengenai si mu'alaf jernihnya Vivi ini. Kalau untuk berbagi, misalnya ditanya pasti kayak hari ini nih, diajakin sama Desya Madin untuk ngobrol-ngobrol ya, pasti aku ceritain. Hah, kenapa? Terima kasih ya udah mau diajakin. Terima kasih banyak. Tapi aku sih jujur gak pernah menggembar-gemborkan gitu loh, sebetulnya. Karena balik lagi itu baru permulaan dari sebuah perjalanan. Masih banyak rintangan-rintangan aku sebagai seorang muslimah kan juga, aku baru belajar ya, namanya juga. Pasti belum sempurna dan masih banyak lagi yang perlu dipelajarin gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau, banyak sih namanya kenapa bisa, kenapa bisa. Ya aku ceritakan sesuai apa adanya aja gitu. Aku bukan dapet kayak ilmuwan atau hidayah yang bagaimana. Enggak sih, balik lagi itu karena melihat di sekitar aku umat muslim yang begitu saling ngasihi dan mau berkorban untuk orang lain, ya aku terinspirasi. Enggak berarti agama lain gak seperti itu loh, enggak. Cuman aku lihat nih, contohnya nih ayahku nih sekarang di covid seperti ini, orang tuh kan takut banget pergi keluar rumah, ketemu orang. Cuman karena dia pengen berbagi, dia tuh setiap hari tetap ke kampung-kampung, ke kolontok, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan. Aku selalu nanya, ngapain sih maksudnya kan nanti beresiko untuk bantu-bantu kayak gini, nanti malah sakit ya banget ya. Ya siapa lagi, kalau bukannya apa-apa siapa lagi gitu.